Pemirsa Kodim 1625 Ngada mengalami pergantian kepemimpinan untuk terus membangun kinerja prajurit yang handal dan mampu melebur dan berbakti kepada bangsa dan negara. Kedatangan dan dim yang baru di Raupaten Ngada bersama keluarga disambut secara sederhana oleh keluarga besar, prajurit, untuk bersama membangun daerah dengan hati yang tulus. Kedatangan dan dim baru yang tiba di Bandara Turele Losoa bersama istri dan salah seorang anaknya mendapat sambutan hangat dari pihak Pem Dangada yang diwakili oleh Sik Dangada bersama keluarga besar Kodim 1625 Ngada. Setelah pengalungan bunga dan istirahat sejenak di ruang VIP Bandara, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kota Bajawa untuk diterima secara resmi dengan tradisi penyambutan secara militer. Tarian Jai sebagai ungkapan selamat datang menyambut dan dim baru dan istri sebagai ungkapan rasa sayang dan persaudaraan untuk bersama bersatu padu dalam membangun Kabupaten Ngada dan Aegekeo sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penghormatan prajurit secara militer juga menandai resminya dan dim baru menjadi pimpinan di Kodim 1625 Ngada yang membawahi dua kabupaten yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Aegekeo. Letnan Kolonel CZI Deni Wahyu Setiawan mengungkapkan bahwa kehadiran TNI di daerah membantu PMDA untuk memajukan daerah dengan mengabdikan diri kepada masyarakat secara utuh dan dengan ketulusan hati sebagai bentuk bersama rakyat TNI kuat serta mewujudkan program pimpinan teratas untuk Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sesuai dengan tugas OMSP TNI salah satu adalah membantu pemerintah daerah salah satu bagiannya adalah masyarakat cara yang termudah adalah bersentuhan dan langsung dengan masyarakat memberikan solusi prinsip saya saya bekerja dengan hati hadir sebagai solusi jadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan saya sebagai dandim dan keluarga besar Kodim 1625 kalau seandainya kami bisa hadir dengan masyarakat memberikan kesehatan dengan kondisi NTT saat ini yang perlu perhatian khusus dari masyarakat masyarakat nasional dalam perintah pusat perintah daerah maupun sampai di tingkat kapalat Dandim 1625 ngada yang baru Letnal Kolonel Deni Wahyu Setiawan selepas makan siang bersama prajurit langsung memberikan arahan dan melakukan komunikasi dengan para perwira guna mengetahui dengan detail setiap profil wilayah Kodim yang ada di Kabupaten Ngada dan Kabupaten AGKO dari Kabupaten Ngada Lexi Nunu TVRI NTT Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih.